Yang namanya doa, ini perkataan yang penting nih. Kalau perlu kita print, kita tempel depan rumah kita yang besar. Pakai caps lock semua. Apa itu? Tidak ada doa yang sia-sia. Ini penting nih. Tidak ada doa yang sia-sia. Selama doa tersebut tidak ada unsur dosa. Selama doa tersebut tidak ada unsur memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Makanya saya katakan. Akaidah ini atau rumus ini benar-benar kita harus masukkan ke dalam pikiran kita nih. Kalau perlu kita tempel depan rumah kita nih. Sehingga kita ketika doa, tidak malas untuk berdoa. Atau ketika doa, kemudian misalnya Allah tidak hijabah, lama di hijabahnya. Sehingga kita meninggalkan doa. Tidak. Umar bin Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda berkata. Aku tidak takut. Ketika aku berdoa, akan di hijabah atau tidak oleh Allah. Aku gak takut, kata Umar. Umar bin Khattab nih bayangkan fikirnya. Bagaimana pemahaman beliau nih. Aku tidak takut, kata Umar bin Khattab. Aku tidak takut ketika aku berdoa. Kemudian Allah hijabah atau tidak? Bukan itu yang aku takutkan tuh. Mau Allah hijabah atau Allah tidak hijabah, bukan itu yang aku fikirkan. Tapi yang aku takutkan adalah ketika Allah azza wa jalla tidak memberikan hidayahku lagi untuk terus berdoa kepadanya. Allah akbar. Perhatikan Bapak ibu. Aku gak takut, kata Umar bin Khattab. Doaku gak di hijabah. Mau di hijabah mau gak, terserah Allah kata dirinya. Bukan itu yang aku takutkan, kata Umar bin Khattab. Tapi yang aku takutkan adalah ketika Allah azza wa jalla tidak memberikan hidayahku lagi untuk terus berdoa kepadanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok Umar sampai mengatakan begitu tuh? Orang biasanya kalau berdoa tujuannya agar dikabulkan ya. Tapi Umar mengatakan apa? Aku gak takut nih mau di hijabah mau tidak. Bukan itu yang aku takutkan. Tapi yang aku takutkan adalah ketika Allah tidak memberikan hidayahku lagi untuk terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Kenapa ya ibu? Balik yang tadi tuh. Karena kalau seseorang meninggalkan doa atau malas dalam berdoa. Berarti dia meninggalkan salah satu bentuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung. Dan kita diciptakan yang muka bumi ini untuk beribadah. Berarti kita meninggalkan salah satu tujuan. Salah satu tujuan yang sangat mulia berdoa yaitu ibadah kepada Allah. Lihat bagaimana fikirnya pemahaman Umar bin Khattab. Subhanallah. Aku gak takut kata Umar bin Khattab. Doa aku gak di hijabah sama Allah. Bukan itu yang aku takutkan. Tapi yang aku takutkan adalah Allah azza wa jalla tidak memberikan hidayahku lagi terus untuk selalu aku berdoa kepadanya. Karena ketika pada saat itu berarti aku meninggalkan salah satu bentuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling afdol. Na'udzubillah min dharib. Karena itu saya katakan tadi ibu. Tidak ada doa yang sia-sia. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadith yang sahih. Yang dikatakan Muhammad al-Bayhaq ibn Abi Syaibah. Ma min muslim yad'u bid'awatin. Laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa. Yang di dalam doanya tidak ada unsur dosa. Tidak ada unsur memutuskan tali suratur rahmi. Lihat. Tidaklah seorang mu'min berdoa dengan satu doa. Dalam doanya tidak ada unsur dosa. Dalam doanya tidak ada unsur memutuskan tali suratur rahmi. Illa a'atahu Allah ihda thadathin. Kecuali Allah a.w. akan memberikan di antara tiga keadaan. Kecuali Allah a.w. akan memberikan di antara tiga keadaan. Seseorang muslim berdoa di antara tiga. Yang pertama. Ima an tu'ajjal lahu da'watuhu. Allah langsung ijabah doanya. Ini keadaan pertama. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa. Di dalam doanya tidak ada unsur dosa. Dan tidak ada unsur memutuskan tali suratur rahmi. Kecuali Allah a.w. akan memberikan di antara tiga keadaan. Yang pertama. Ima an tu'ajjal lahu da'watuhu. Allah langsung ijabah doanya. Kita minta kepada Allah langsung Allah ijabah. Ini yang pertama. Banyaklah Bapak Ibu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung Allah ijabah. Banyak gak? Banyak. Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang tidak diijabah. Tapi manusia biasanya yang gak diijabah yang selalu dipikirkan. Yang ini belum diijabah ya Allah. Padahal yang ini banyak udah diijabah. Yang ini belum ya Allah. Yang ini belum. Terus insyaAllah. Itu manusia tuh. Ini yang pertama. Keadaan pertama ya. Orang doa langsung Allah ijabah. Yang kedua. Atau Allah simpan nanti di negeri akhirat. Allah Al-Kabar. Atau Allah simpan nanti di negeri akhirat. Ini yang kedua nih. Ini yang orang jarang untuk perhatikan yang kedua ini. Allah Azza wa Jalla akan simpan nanti di negeri akhirat. Seorang ulama salaf berkata, Bisa jadi ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Kemudian Allah langsung ijabah. Dan bisa jadi ada seseorang yang berdoa lama kepada Allah. Tapi Allah tidak ijabah lama di ijabahnya. Kata ulama ini kah? Bisa jadi orang yang pertama Allah tidak senang mendengar rintihan doanya. Bisa jadi orang yang pertama kata ulama ini. Allah tidak senang mendengar rintihan suaranya kepada Allah. Sehingga Allah langsung ijabah. Dan bisa jadi orang yang kedua Allah senang mendengar rintihan doanya. Mendengar isyak tangisnya di tengah malamnya ketika dirinya berdoa kepada Allah. Sehingga Allah ijabahnya nanti di pending dulu. Lihat. Makanya jangan pernah su'udhan kepada Allah. Khusnudhanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam setiap keadaan. Jangan hanya karena ketika kita berdoa, kemudian doa kita belum di ijabah sama Allah. Kenapa Allah belum ijabah sampai sekarang nih? Sehingga akhirnya meninggalkan doa. Na'udzubillah. Ketika kita meninggalkan doa kepada Allah, berarti kita meninggalkan salah satu bentuk ibadah, bahkan ibadah yang paling afdol. Sehingga nanti di hari kiamat, kata para ulama, ada manusia yang terkagetkan dengan luar biasa. Kok pahala anak banyak segini luar biasa nih? Ternyata apa? Ternyata dari doanya yang Allah simpan nanti di negeri akhirat. Gak diijabah di dunia, tapi Allah simpan nanti di negeri akhirat. Karena ini namanya ibadah. Ketika sesuai syaratnya, maka Allah akan berikan apa? Akan diganjar dengan pahala. Ibu sholat, sholatnya ikhlas karena Allah dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan sunnah Nabi SAW akan diganjar oleh pahala. Kalau diterima sholatnya. Doa, ketika doanya diterima, Allah syarat dan ketentuannya diterima, maka Allah juga akan berikan i, akan berikan yang namanya pahala. Makanya jangan pernah malas untuk ber. Ini yang kedua nih. Allah simpan nanti di negeri, akhirat seorang berdoa, terus diberikan pahala. Doa, diberikan pahala, terus disimpan seolah negeri akhirat. Atau yang ketiga. Wa imma'an yasrifa'an husu'a mithlaha. Atau Allah palingkan dari keburukan yang harusnya dia dapatkan. Atau Allah palingkan dari keburukan yang harusnya dia dapatkan. Atau Allah palingkan dari keburukan yang harusnya dia dapatkan. Allah palingkan dari keburukan yang harusnya dia dapatkan nih. Misalnya seorang ketika jalan di pinggir jalan, seharusnya mungkin satu senti lagi dia ketabrak mobil mungkin. Tapi karena seringnya dia berdoa, setimpal dengan keburukan tadi tuh. Maka Allah palingkan keburukan tadi. Lihat bu. Tidak ada doa yang sia-sia. Camkan ini baik. Masukkan dalam pikiran kita baik-baik benar-benar. Ketika kita doa sama Allah, yakin sama Allah. Gak mungkin doa kita sia-sia. Selama doanya tidak ada unsur dosa, selama doanya tidak ada unsur memutuskan tali istilah tuh. Jatuh rahmi. Yakin sama Allah. Yang pertama Allah ijabah langsung. Yang kedua Allah simpan nanti. Yang ketiga akhirat. Atau yang ketiga Allah palingkan. Setimpal dengan doa kita kepada Allah. Allah palingkan dari keburukannya. Subhanallah. Karena itu jangan pernah malas untuk berdoa. Allah palingkan dari keburukannya. selamat menikmati